Tergabung dalam grup sosialitas Celebrity Girls Squad, Karenina Suni Halim, yang merupakan alumni Miss Indonesia tahun 2009 ini, ternyata saat ini sangat aktif dengan kegiatan barunya dalam aksi sosial. Selain dari proyek KUKA, kita juga ada banyak proyek yang lain yang fokusnya ke health care, itu semua anaknya yang belum ada PPJS. Mereka emang bisa daftar dan bisa dapat di dalam waktunya satu minggu. Cuman ada beberapa kasusnya yang itu life or death, kalau misalnya anaknya dilahirkan tanpa anus. Jadi itu sebenarnya harus butuh tindakan yang cepat gitu. Jadi nggak bisa nunggu sampai dapat PPJS satu minggu kemudian. Lalu mereka belum ada sistemnya untuk reimburse. Jadi aku sama Dita, sama Bella, kita mikir ini pas banget karena sampai sekarang belum ada yayasan yang fokus kepada situ. Jarang terlihat di layar kaca lantas sudah berapa lama Karenina menjalankan proyek sosial ini bersama sahabatnya. Kalau ini proyek KUKA udah berjalan tiga bulan. Sempat sepi atau bukan stop sih, tapi ya karena ya lebaran dan juga banyak yang pergi. Menurut aku yang sangat unik dari proyek ini, kita ajakin orang yang misalnya kalau mau sumbang atau maksudnya mau buat charity, belum tentu harus kasih dana, belum tentu harus sumbang banyak barang, atau belum tentu harus punya program. Kalau dengan proyeknya ini, kita selalu bilang ke orang ya, kamu mau sumbang waktunya, seperti yang teman-teman aku, seleb yang datang kan. Tidak hanya mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, ternyata selama ia menggalakkan kegiatan ini, banyak teman-teman yang rela menyumbang uang, bahkan sampai membeli produk sendiri yang hasilnya disumbangkan untuk menolong anak-anak. Ada banyak teman aku juga, yang mereka beli, yang mereka buat sendiri, tapi mereka sumbang lagi. So, itu super awesome menurut aku, jadi mereka benar selfless, jadi mereka bilang yaudah aku beli, tapi aku buat. Nanti fans, biar fans aku atau siapa yang mau lelang, beli gitu, aku taruh lagi gitu.